Dua orang ibu mendatangi lokasi pengungsian mantan pengikut gerakan Fajar Nusantara atau Gafatara di Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Mereka menyisir satu persatu para pengungsi dan berharap bertemu anak mereka yang menghilang beberapa waktu silam. Tidak putus asa, Eni Nur Faizah, ibu dari Dr. Diyah Ayu Wulandari terus mencari anaknya di pengungsian mantan anggota Gafatar di Bekang, Kodam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Eni yakin anaknya yang hilang beberapa waktu lalu telah menjadi korban cuci otak organisasi Gafatar setelah menemukan buku-buku ajaran Ahmad Mesihah milik Diyah Ayu. Hal serupa juga dilakukan Nurul yang berharap dapat menemukan anaknya Faradirma Ilham di penambungan ini. Faradirma menghilang dan hanya meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. Ya isinya samper sama dengan yang lain-lain, isinya ingin hidup mandiri, ingin memperbaiki hidup, berjuang di jalan Allah. Kemudian ibu jangan khawatir, dalam keadaan baik-baik. Sekitar 259 mantan anggota Gafatar dari Kabupaten Bengkayang, kini hidup di pengungsian Kodam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Ratusan pengungsi ex-Gafatar ini telah didata petugas agar bisa dipulangkan ke daerah asalnya di Jakarta dan Jawa Barat. Selain di Kabupaten Bengkayang, pemerintah Kalimantan Barat akan memulangkan pengikut Gafatar yang tersebar di sejumlah kabupaten lainnya, diantaranya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Untuk mengangkut, para pengungsi TNI menyiapkan tiga buah kapal yang akan datang secara bertahap ke Kalimantan Barat. Saat ini baru KRI Gili Manuk yang sudah merapat ke Pelabuhan Lantamal 12 Tanjung Pura. Sementara KRI Teluk Bone dijadwalkan datang pada Sabtu dan KRI Teluk Banten datang pada hari Minggu. KRI berkapasitas 175 orang ini akan membawa mantan anggota Gafatar ke Semarang sebelum dipulangkan ke daerah asal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim Liputan MNC Media melaporkan.